Teknis meningkatkan produktivitas jagung pada lahan pasang surut dengan teknologi BGA, budidaya jenuh air. Pipilan jagung yang berkualitas tinggi dengan jumlah yang terus meningkat, semakin dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik sebagai bahan konsumsi dan pangan, maupun sebagai bahan baku industri, seperti pakan ternak, kimia, farmasi, kosmetika, dan energi. Sehingga, pengembangan area penanaman semakin digalakkan dan salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan adalah lahan pasang surut. Pada dasarnya, potensi lahan pasang surut di Indonesia adalah seluas 21 juta hektare yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian. Di mana, untuk dapatkan hasil yang baik, maka teknologi yang bisa digunakan adalah dengan teknis budidaya jenuh air atau BGA. Teknik budidaya jenuh air adalah teknik dalam budidaya pertanian pada lahan basah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman jagung. Pada teknik budidaya jenuh air, irigasi dangkal diberikan untuk memperoleh 1 cm air kedalaman genangan air sehari atau setelah hilangnya air yang tergenang. Teknik ini menggunakan olah tanah minimum dengan dosis pemupukan yang tepat dan dapat menurunkan biaya dalam usaha budidaya tanaman. Hal tersebut terlihat dalam proyek budidaya jagung pada lahan rawa pasang surut yang dilakukan IPB dengan PT Multi Agro TBK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi 2009 sampai sekarang. Di mana teknologi budidaya jenuh air terbukti mampu meningkatkan produksi jagung dari 2 ton menjadi rata-rata 6 ton per hektare. Teknologi budidaya jenuh air ditemukan oleh guru besar IPB yakni Prof. Munif Gula Mahdi. Melalui teknologi ini, lahan pasang surut dapat dimanfaatkan menjadi lahan yang lebih produktif. Letak lahan pasang surut di Jambi. Sebagian besar terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Lahan pasang surut Provinsi Jambi telah lama diusahakan oleh penduduk local maupun penduduk transmigrasi, di mana tanaman yang diusahakan petani. Selain padi adalah, palawijaya itu, jagung dan kedelai. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa lahan rawa pasang surut cukup potensial untuk usaha pertanian baik untuk tanaman pangan, perkebunan, hortikultura maupun usaha peternakan bila ditopang teknologi dan manajemen pertanian yang baik. Dengan suksesnya budidaya jagung lahan pasang surut di Rantau Rasau, Tanjung Jabung Timur, ini maka PT FKS dan tim ahli IPB mewacanakan untuk menerapkannya di seluruh wilayah Jambi bahkan nasional. Tahapan teknis budidaya jenuh air pada tanaman jagung adalah 1. Pembuatan bedengan, dengan jumlah yang disesuaikan dengan luasan area penanaman. 2. Bedengan dibuat 4 meter, dengan jarak antar bedengan 30 cm, arah bedengan diusahakan utara-selatan. 3. Pembuatan saluran air antar bedengan, yaitu dalam bedengan dari permukaan tanah 50 cm, di mana lebar saluran air 30 cm, dengan jarak permukaan air dengan permukaan tanah adalah 20-25 cm. 4. Pengolahan tanah minimum, hanya penggemburan lapisan topsoil. Pengapuran dengan kapur dolomit dilakukan, bila kadar keasaman tanah rendah. 5. Penanaman dilakukan dengan sistem konvensional, yaitu jarak tanam 75 x 20 cm, dengan 1 benih per lubang. 6. Teknis budidaya dilakukan sesuai standar, seperti perlakuan benih, pemupukan pupuk kimia, pemberian pupuk organik dan ZPT, penyiangan gulma, pemangkasan daun bagian bawah, pembumbuman, pengendalian hama penyakit, sanitasi area, dan lain-lain. Prinsip yang utama dari pelaksanaan budidaya jenuh air untuk tanaman jagung adalah, memberikan irigasi terus-menerus dan membuat muka air tetap, sehingga lapisan bagian bawah perakaran menjelaskan. Di mana, budidaya jenuh air merupakan penanaman dengan memberikan irigasi terus-menerus dari awal tanam sampai panen. Terdapat masalah budidaya di lahan pasang surut ini, diantaranya masih rendahnya pH, aluminium dan besi yang tinggi. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah pemberian amelioran dan pengapuran. Demikian dari kami, semoga berkah dan bermanfaat. Sukses selalu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!